Intro Baik Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam hari ini dan sebelum memulai diskusi, saya mengajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini Ya, ini Pemirsa adalah catatan kami terkait dana untuk parpol kalau nanti diterimakan, ini masing-masing parpol berdasarkan jumlah suara akan mendapatkan berapa kalau angkanya masih 108 rupiah per suara Ya, ini Nasdem sekitar 900 juta rupiah, kemudian PKB 1,2 miliar sementara PKS 900 juta, PDI Perjuangan 2,5 miliar Kita lihat berikutnya ada Golkar 1,9 miliar Kemudian Gerindra 1,5 miliar, Demokrat 1,3 miliar Selanjutnya kita lihat berapa yang diperoleh oleh PAN adalah 1 miliar Lumayanlah buat ngontrak kantor ya Pak ya Kantor DPP, P3 800 juta dan Hanura 700 juta Nah, ini kalau misalnya 2014 dengan asumsi per suara 108 rupiah sekarang dikalikan 10 Nah, berarti hitung-hitungannya, ada gambarannya kita lihat coba Oh, nggak ada ya? Oke, silahkan dihitung sendiri Yang paling banyak sebenarnya dapat PDI Perjuangan Pak ya Tapi kenapa, Mas Ferry punya ini nggak analisa? Kenapa kok Mendagri malah sekarang menutup pembicaraan terhadap 22 miliar Sekian ini Sejak awal dimunculkan wacana 1 triliun Sebenarnya kami juga cukup kaget kan Kenapa 1 triliun? Karena? Meskipun secara prinsip ya, secara prinsip kami setuju Hanya Kemendagri sepertinya belum punya hitung-hitungan Yang saya bilang Prinsipnya setuju, tapi soal jumlahnya itu yang harus jelas dulu Betul Angkanya datang dari mana kan? Jumlah, jumlah, semuanya itu yang harus dipertegas itu Jadi yang perlu dipertegaskan sebenarnya Apa sih maksud dan tujuan dari pendanaan subsidi partai politik dari negara? Apa maksud tujuannya? Bagaimana pengelolaannya, diperuntukkan untuk apa? Bagaimana mekanisme akuntabilitas, transparansi, akuntabilitasnya Itu semua yang mestinya didorong sejak awal gitu Tapi kan memang sampai sekarang kan belum jelas Bagaimana sih konsep pemerintah terkait dengan subsidi negara ini Nah karena itu sebenarnya yang paling urgent yang sekarang harus dilakukan adalah Melakukan penataan regulasi dulu gitu Maksud dan tujuannya apa sebenarnya? Nah ini yang menurut saya Kalau memang pemerintah sekarang sedang diskip ya soal pembahasannya Ya sudah, bawa saja dulu undang-undang tentang keuangan partai politik misalnya gitu Baru setelah itu kan bisa dijelaskan bahwa keuangan ini maksud tujuannya apa Saya pikir kalau dijelaskan Kalau tujuannya jelas bukan soal bantuan dong Malah wajib seharusnya begitu kan? Betul, ini subsidi negara ini wajib kok Memang harus diberikan kepada partai politik Cuman kan memang yang harus dipertegas soal ini Pengelolaan dan sebagainya Apa sih persoalan yang muncul di partai karena keuangannya yang lemah begitu? Mekanisme audit juga perlu ya? Persis, nah itu audit terkait dengan dana kampanye dan sebagainya bagaimana Nah ini yang menurut saya sampai sekarang kan belum jelas gitu Meskipun ada peraturan menteri di dalam negeri ya yang terkait dengan pengelolaan Atau mungkin Menda Agri sadar soal itu yang Anda katakan tadi Karena sudah kebacut lempar usul ide Tapi belum jelas semua aturan yang bisa mendukung mengenai dana ini akhirnya dipending dulu Betul, jadi Kan bisa jadi balang panas juga ke pemerintah nanti kan? Persis, sejauh memang konsepnya belum jelas oleh kementerian di dalam negeri Makanya bantuan dari negara satu tutorial ini mau digunakan seperti apa? Nah ini yang kemudian menuai kontroversi Orang kemudian menolak dan sebagainya Betul, tapi mungkin Pak Rambe kontroversi yang mengemuka sekarang ini Mungkin bolanya tidak terlalu panas kalau nanti dibahas dan kementerian di dalam negeri Ternyata terbukti tidak siap dengan itu Pak Risikonya lebih besar di kementerian di dalam negeri Jadi udahlah biar bolanya ada di DPR aja yang kena cacimaki Iya, saya kira harus begitu Kalau dalam pembahasan pendahuluan kemarin komisi 2 Saya sendiri yang mengetuk balanya Untuk dibahas lebih dalam, lebih lanjut Itu tadi pada bulan Agustus yang akan datang Dalam format misalnya Kalau 10 kali lipat Tadi kan kita lihat yang paling besar adalah Apa, PDIP Ya, kita paham betul Pak Cahaya Kumolo ini kan mantan pimpinan PDIP dan kader PDIP sekarang Ya, Golkar tadi hanya dapat 19M Kalau dikali 10 itu Ya, 22M, 19M dan berikutnya Sekarang uang segini ini Makanya kalau dianalogikan ke yang 1 triliun itu Ya itu sesempurna mungkin Kalau bertahap seperti itu Untuk peningkatan masa sekarang Dari dulu itu Bergerak di 108 rupiah Saya kira sudah hal yang wajar Kalau misalnya salah satu partai saja yang menjalankan tugasnya Itu untuk DPP-nya paling 2 bulan sudah habis itu Belum kegiatan Iya Jadi kalau ditanyakan uang ini kalau di drop sekian Bagaimana cara penggunaannya Itu saya sependapat Itu harus diatur juga dalam sebuah regulasi Itu dibuat aturannya Saya kira khusus masalah Bagaimana mempertanggungjawabkan tentang bantuan dana dari Betul Sebab nanti juga akan jadi masalah baru Pak Ketika dana sudah diserap Tapi kan masyarakat juga berat tahu Dipakai buat apa saja oleh pemerintah Itu buatnya Bung Duni gampang gitu Nah, ya sudah Yang paling penting sekarang adalah Kesepakatan peran negara Untuk membantu partai politik Kalau begitu Anda menganggap pemerintah tidak serius berperan dalam hal ini Saya kira begitu Saya kira begitu Sebab kalau melihat model seperti ini Jangan hanya akhirnya masyarakat Menyalahkan DPR DPR kok kualitasnya begini DPR itu, anggota DPR itu kan dicalonkan oleh partai politik Sebenarnya yang dipersoalkan partai politiknya Partai politik kejadian begini juga ada sebabnya Kejadian Ada sebabnya Makanya Kalau menurut saya itu Adalah Disamping tadi Tentang keuangannya diatur secara benar Kalau bantuan ini dari APBN Harus diatur cara Cara mempertanggungjawabkannya Betul Tidak usah undang-undang Misalnya Cukup dengan PP saja Sudah selesai itu Bagaimana teknis Sebab mempertanggungjawabkan tidak Tidak juga sulit mempertanggungjawabkan itu Karena kalau misalnya Satu Dewan Pimpinan Pusat Mengirim saja ke provinsi Mengirim per bulan Untuk biaya kantor dan administrasi Mengirim ke kabupaten kota Itu sudah berapa Satu bulan sudah habis itu Tidak sampai satu bulan Belum lagi yang belum punya kantor Harus kontra Belum lagi yang tidak punya kantor Bersyukarlah partai ada sudah punya pak ya Itu satu ya Yang kedua Memang kita harus tata undang-undang partai politik Jadi masalah keuangan Itu harus diatur di partai politik Bolehkah Partai politik ini mempunyai badan usaha Ini harus kita atur Ini harus kita atur Kalau dia memiliki badan usaha Misalnya Boleh resmi diakui oleh undang-undang Itu ya Bisa mungkin lebih berkembang Kalau punya badan usaha Masih boleh minta sama APBN Ya badan usaha yang bukan BUMM Maksudnya Badan usaha yang Bisa untuk Memancarkan Ya masalah saya kan Partai politik kan Bisa mendapatkan sumber dana lain Ya kan Melalui usaha sendiri Yang resmi gitu kan Tapi kalau misalnya Partai ini sudah Mapan dengan badan usaha Milik dia sendiri Masa masih minta-minta Sama negara pak Lama-kelamaan BUMM Doni Ya itu bisa dikurangi Tapi kemampuan partai kan beda-beda pak Ya Dengan bantuan begini Cukup kecil Hanya 250 miliar Dikali 10 250 miliar Ini satu jembatan juga Iya Nah itu perspektif itu pak Yang dipakai oleh Presiden Jokowi sekarang Ini prioritas Lebih baik bangun jembatan dulu Daripada bagi ke 10 partai Padahal dalam membangun partai politik Partai politik ini harus benar Jangan partai politik Misalnya Akhirnya disalahkan Oh anggota DPR Cuman kerjanya begitu Iya Ngotot minta uang Semua jembatan disini Gak jadi Padahal Calon memimpin Atau calon wakil rakyat mereka Juga menyeberang di jembatan itu pak Iya Oke baik Bapak-bapak kita break dulu Kita akan lanjutkan di seseorang berikutnya Dan Pemirsa Silahkan Anda berpartisipasi Melalui nomor telepon interaktif Dan SMS Atau juga bisa Melalui akun Twitter Di At Berita 1 TV Seperti yang tertayang di layar televisi Anda saat ini Kami segera kembali Sampai jumpa di seseorang berikutnya